Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini ada sirih gading Sirih gading parigata Ini tanaman ini termasuk tanaman semi epipit Sebenarnya ini tanaman udah lama ada di tempat sodara Sangat banyak sekali dan batangnya itu sangat besar bisa seperti ini Nah ini diameternya kurang lebih bisa sampai 10 cm Oke kita bawa Nah ini lebar batangnya bisa sampai 5 cm Dulu sih sebenarnya waktu mau rame aglonema Tanaman ini terabaikan bahkan sekitar puluhan meter ini dibaban Cuman sekarang-sekarang sih dilihat-lihat bagus juga gitu Untuk hiasan dan ternyata memang benar Sekarang orang mulai pada mencari ya Nah ini untuk tanaman sirih gading ini Saya sih baru belajar juga Ini baru diambil dari kebun Untuk penanaman pertama itu lebih baik direndam pakai air Mungkin metodenya seperti ini Saya juga masih coba-coba Lumayan sih bagus untuk hiasan Ini tanaman ini dulu kalau nggak salah ditanamnya itu tahun 2007-2008 Sekarang sudah merambat kemana-mana banyak sekali Nanti kapan-kapan saya bisa videokan di rambatannya sangat banyak Bahkan di belakang benteng itu di sepanjang aliran sungai Itu sangat banyak sekali Jadi nempel sampai ke belakang bentengnya Dan batangnya itu ya rata-rata besar hampir lebar 5 cm Seperti itu Nah ini daunnya juga ini baru-baru dibersihkan Terus untuk ukuran yang besar Ini sebenarnya hampir mirip monstera Jadi disini itu nanti ada ini ada sobekan kayak Ada sobek-sobek kayak persis kayak monstera lah Kalau yang besarnya Jadi ini diambilnya itu dari tunas bawah Jadi pernah dipotong ini pernah dipotong Yang ke atas itu di bagian bawahnya dipotong Kemudian muncul tunas Nah tunas yang baru muncul aja segede gini Karena memang dasar-dasar awalnya Si batangnya itu udah ukuran-ukuran sebesar ini Oke sekian dulu untuk review siri-sigading parigata ini Mungkin nanti sama teman-teman bisa diskusi Karena saya juga masih belajar dalam proses penanamannya Tapi yang perlu bonggol ataupun perlu tanamannya Boleh kontak-kontak ke saya Nanti ada nomor WA di bawah Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati